Syarat mutelaki per timnas Indonesia U17 di Piala Dunia wajib jangkung Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti menetapkan syarat mutelaki yang harus dipenuhi kipar timnya di Piala Dunia U17 2023 Postur sang penjaga gawang wajib tinggi menjulang minimal 180 cm Saat ini Bima Sakti sedang mengawal training camp sekaligus seleksi timnas Indonesia U17 di Jakarta yang diikuti 34 pemain Di posisi penjaga gawang ada 4 kipar yang ikut seleksi Mereka adalah Dandarama, Andrika Fatir, Ikram Al-Ghifari, dan Aronatan Postur tubuh di atas 180 cm adalah postur ideal untuk menjaga gawang Hanya saja postur segitu terbilang sangat tinggi di Indonesia Apalagi untuk pemain yang berusia 17 tahun Penjaga gawang timnas senior saja, Ernando Ari bahkan hanya memiliki postur 177 cm Untuk kipar timnas Indonesia U17 mutelak tingginya 180 cm ke atas Kata Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI selasa 18 Juli 2023 PSA timnas Indonesia U17 di Jakarta akan berlangsung hingga 28 Agustus 2023 Bima Sakti memanggil 34 pemain termasuk 6 pemain diaspora Bima Sakti juga akan menjamin posisi 6 pemain diaspora di timnas Indonesia U17 Keenamnya ialah Wilbur Rizket, Dehalim Jardim, Madrid Augusta, Laisa Kayanto, Stefan Kabil Harito, Aron Liam Sweetela, dan Aronatan Ang Bima Sakti bahkan tidak segan untuk menjorat pemain diaspora jika kualitasnya berada di bawah pemain lokal Kalau memang mereka bagus ketimbang anak-anak yang sudah ada, akan saya ambil Ucapnya, kalau tidak lebih baik saya ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan sekolah sepak bola Jelasnya, selain di Jakarta, PSSI juga menyeleksi ribuan pemain muda hampir di seluruh penjuru Indonesia Tepatnya di 12 kota Adapun timnas Indonesia U17 akan menjadi ton rumah Piala Dunia U17 2023 Turnamen level U17 paling bergengsi itu bakal diadakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023 Tampil impresif di lega 1, Sintayur lirik 3 striker belia ke timnas Indonesia Dabar 3 jebol PSIS Semarang Para striker muda tampil cukup impresif di kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 ini Beberapa nama dirasa pantas dicoba oleh Sintayur untuk membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2023 Yang akan mentah sebulan Agustus mendatang Timnas Indonesia U23 Sintayur juga diperkirakan akan tampil di kualifikasi Piala AFF U23 2024 Dimana Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah September mendatang Oleh sebab itu pelatih asal Korea Selatan ini dinilai membutuhkan jurgedor yang mumpuni Mengingat skuat Garuda muda selalu kesulitan menjebol gawang lawan Dilansir dari suara berikut ini adalah 3 striker belia Yang dinilai cocok untuk menghuni lini depan timnas Indonesia U23 Ramadhan Sananta Striker Persisolo ini tampil cukup impresif pada SEA Games 2023 lalu Tak heran apabila Ramadhan Sananta selalu menjadi pilihan di lini depan Performa apiknya pun berlanjut di awal musim ini bersama Laskar Samburyawa Dimana ex-penyerang PSM Akasar itu sudah menorekkan 2 gol dalam 3 laga Naluri Sananta dalam mencetak gol merupakan sebuah keuntungan yang bisa didapat oleh timnas Garuda Muda Sintayo sempat memberikan kesempatan kepada striker persikendiri ini di timnas Indonesia U23 proyeksi SEA Games 2021 lalu Namun Ridwan urung menunjuk penampilan yang terbaik Ridwan dirasa cocok menjadi penyerang alternatif mengingat postur tubuhnya yang cukup bagus Mohamed Ragil Salah satu striker kejutan di musim ini dimiliki Bayangkar FC Ragil mampu membuktikan dirinya layak menjadi penyerang utama di usia yang baru menginjak 18 tahun Kejutan tak sampai di situ dimana Ragil pun sudah mampu menyumbang gol ketika Bayangkar FC menjajal kekuatan PSIS Semarang Ragil mencetak satu-satunya gol The Guardian kalau mengakui keunggulan Mahesha Jenar dengan skor 3-1 Kabar pemain timnas Indonesia di luar negeri Sadil Ramdhani Gen Gacor Senpitanema mengilap di Viking AFK Sadil Ramdhani Makin Menggila di Liga Super Malaysia 2023 Winger timnas Indonesia itu baru saja menjatatkan asis ke-7 untuk Sabah FC Sadil Ramdhani bermain sebagai starter selama 90 menit ketika Sabah FC memantai Pahang FC 4 gol tanpa balas Dalam pekan ke-17 Liga Super Malaysia di Stadion Likas Kota Kanibalu pada Sabtu 15 Juli 2023 Sadil memberikan umpan untuk gol kedua Sabah FC yang dicetak Ramon Makado pada menit 43 Total Sadil Ramdhani telah membukukan 7 asis dari 12 penampilan untuk Sabah FC di Liga Super Malaysia Pemain Borussia 24 tahun itu juga merangkum 6 gol Pemain terbaik Sabah FC Secara statistik Sadil menjadi pemain terbaik Sabah FC di Liga Super Malaysia musim ini Pesepak bola berkaki Kidal itu memimpin perolehan gol dan asis Kemenangan atas Pahang FC bikin Sabah FC menduduki peringkat ke-5 kelas semen sementara Liga Super Malaysia Sadil Ramdhani dan kawan-kawan menorekan 33 poin dari 17 pertandingan Penampilan Saint-Peternama Sementara itu Saint-Peternama menjawab rumor kepindahannya dengan performa menjanjikan bersama Viking FK di kasta teratas Liga Norwegia 2023 Beksayat kiri timnas Indonesia itu membawa Viking FK meraih kemenangan ke-9 dari 14 penampilan Setelah mengatasi Steybac dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-15 Elisterian di Narodot Stadium Bayrum Minggu 16 Juli 2023 Asis kemenangan Pita nama tampil sejak menit awal dan tidak tergantikan Pemain berusia 24 tahun memberikan umpan silang yang berujung gol kemenangan Viking FK Lewat sundulan Birgir Brangesen pada menit 91 Asis itu menjadi yang ketiga buat Pita nama di Liga Norwegia dalam 13 penampilan Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu juga bikin satu asis Dikabarkan hijrah Pita nama tengah berada di pusara kemungkinan hijrah ke klub Sweden Yang dimiliki selatan Ibrahimovic Zamarebif Afsi Yang sudah memberikan penawaran 1,6 juta krona swedia Atau setara dengan 2,2 miliar rupiah Tertarik bela timnas Indonesia Warga dan desak Erick Thohir segera naturalisasi bau roh Zilsra Nama striker muda asal Belanda Mau roh Zilsra belakangan ini jadi perhatian warga net Indonesia Pemuda berdarah Indonesia berusia 18 tahun itu Disebut-sebut solusi dari lini depan timnas Indonesia Sansin Tayung yang kurang gahat Warga net pun mendesak ketua mempesa Sirik Thohir Untuk segera menaturalisasi pemain Yang saat ini merumput di klub Liga Belanda NAC Nijmegen Melansir akun fanbase at Football Talent Sport Jumat 14 Juli 2023 Mauro Zilsra mengaku siap bergabung dengan skuad Garuda Asalkan ia mendapat panggilan dari PSSI Atau dari sang pelatih timnas Indonesia Sin Tayung Mauro Zilsra siap membela timnas Indonesia Jika diberi kesempatan untuk dipanggil Tulis akun at Indofootball Sport Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah Nenek Mauro Zilsra dari ayahnya merupakan asli Bandung Tulis akun info Football Sport Berdasarkan keterangan yang terangkum oleh transfer market Mauro Zilsra bermain cukup baik pada musim kompetisi 2021-2022 Di musim itu ia berhasil membukukan 10 gol dan 8 asis Dalam 13 kali pertandingan yang dilalui Keberhasilan tersebut didapat sadirinya Masih bergabung dengan klub U18 Div 2 Fall Sementara netizen mengidolakan pemimpin muda kelahiran tahun 2004 tersebut Menyampaikan kesanjungan kepadanya Malah ada yang meminta ketua pemimpin PSSI Zerik Tohir Segera merekrutnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia Ayo Min, bantu up Biar cepat dibantu prosesnya striker bagus ini mah Umur masih muda Jangan sampai keduluan Belanda Apalagi Belanda yang lagi krisis striker Ujar ad teams PTRA Mauro Zilsra memiliki darah Indonesia Ia lahir di Belanda dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia Melansir info dari Football Talent Indonesia Ayah Zilsra punya akar dari belanda